Halo teman-teman, kembali lagi di channel di Ariki Pets and Animals, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku akan membahas jenis-jenis anjing di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel di Ariki Pets and Animals dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa menambah ilmu tentang dunia binatang. Jadi di konten ini aku akan menyebutkan anjing asli dari Indonesia ya. Jadi bukan ras anjing yang dijual atau dikembangbiakan di Indonesia. Anjing atau Canide adalah sebuah famili dalam Ordo Carnivora. Anggota famili Canide merupakan hewan-hewan yang menyerupai anjing pada umumnya ya. Seperti Serigala, Rubah, Koyote, Ajak, Jakal, dan Tanuki. Canide biasanya merupakan hewan sosial yang berpergian dalam kelompok. Mereka ini sangat teritorial dan menandai wilayah mereka dengan aroma. Mereka memiliki kebiasaan melolong untuk berkomunikasi. Selain itu, para Canide juga menyalak, merengek, menggonggong, dan mengeram untuk berkomunikasi juga. Canide ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Mereka menyebar ke seluruh dunia dalam jangka waktu yang sangat lama. Ukuran Canide ini bervariasi dari Serigala abu-abu sepanjang 2 meter hingga Rubah Fennec atau Fennec Fox sepanjang 24 cm saja. Salah satu member dari famili Canide yaitu anjing domestik sudah hidup berdampingan dengan manusia sejak jaman Paleolitikum. Dan saat ini tetap menjadi salah satu hewan yang paling banyak dipelihara dan dikembang biakan hingga menjadi berbagai jenis ras yang cantik. Oke teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan tentang anjing. Sekarang langsung aja masuk ke jenis-jenis anjing di Indonesia. Ajak atau dalam bahasa Inggris yaitu Dul, merupakan anjing asli Nusantara. Persebarannya di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Mendiami terutama di kawasan pegunungan dan hutan. Ajak memiliki 11 subspesies. Subspesies yang tersebar di Indonesia adalah Kwon Alpinus Javanicus yang tersebar di Jawa dan Kwon Alpinus Sumaterensis yang tersebar di Sumatera. Ajak berperawaan sedang dan berwarna coklat kemerahan. Di bagian bawah dagu, leher hingga ujung perutnya ini berwarna putih. Sedangkan ekornya berwarna kehitaman dan tebal. Ajak memiliki lolongan keras dan jelas. Biasanya hidup berkelompok dalam 5 hingga 12 ekor, tergantung lingkungannya. Dalam kondisi tertentu, mereka ini bisa hidup soliter atau sendiri. Sejauh ini, penelitian tentang ajak di Indonesia masih terbatas. Belum ada data pasti mengenai populasinya di Sumatera dan Jawa. Keberadaan ajak di Jawa diketahui berada di Taman Nasional Alaspurwa, Baluran, Kedepang Rango, Halimun Salak, dan Ujung Gulon. Sedangkan di Sumatera, kehadirannya ini terdeteksi di Taman Nasional Gunung Loser dan Kerinci Sebelat. Ajak merupakan satu-satunya jenis anjing yang dilindungi di Indonesia. IUCN Red List memasukkan ajak ke dalam status endangered atau terancam. Dan mereka terancam karena perburuan, jebakan, dan pembukaan lahan. Anjing yang berasal dari pegunungan Papua dan Papua-Nugini ini status taksonominya masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa anjing ini merupakan spesies tersendiri, yaitu Tannis hellstromi. Ada juga yang berpendapat bahwa anjing ini berkerabat dekat dengan dingo dari Australia. Berbeda dengan kebanyakan anjing yang bisa menggonggong, sesuai dengan namanya, anjing ini mengeluarkan suara yang nyaring seperti bernyanyi. Pada tahun 2020, sebuah studi genom menunjukkan bahwa anjing liar dataran tinggi dari lereng puncak jaya adalah populasi yang berasal dari penangkaran anjing penyanyi di Papua-Nugini. Studi tersebut mengungkapkan bahwa anjing liar ini menunjukkan keragaman genetik yang jauh lebih banyak daripada anjing domestik atau anjing peliharaan. Berdasarkan hal itu, beberapa peneliti mengatakan bahwa takson, kanis familiaris dingo, sesuai untuk populasi anjing yang hidup liar di Papua, Papua-Nugini, dan Australia. Sebelumnya, anjing domestik ini masuk ke dalam subfamili serigala abu-abu, yaitu kanis lupus familiaris. Namun, saat ini dimasukkan menjadi spesies tersendiri, yaitu kanis familiaris. Dengan subspesies kanis familiaris-familiaris. Berbicara anjing domestik, pasti kita langsung kepikiran ras-ras anjing yang terkenal. Seperti Golden Retriever, Siberian Husky, German Shepherd, Bulldog, dan lainnya. Tapi di video ini, aku mau membahas anjing ras asli dari Indonesia yang sudah diakui oleh dunia, yaitu anjing Kintamani atau Balinese Mountain Dog. Anjing Kintamani adalah ras anjing yang berasal dari desa Sukawan, Kintamani, Bali. Dan berdasarkan studi genetik, asal-usulnya dari anjing jalanan Bali atau Bali Street Dog. Nah, Bali Street Dog sendiri lebih berkerabat dekat dengan Dingo dari Australia. Nenek moyang Bali Street Dog tiba di Bali sekitar 3.000 tahun yang lalu, dan sebagian besar telah terisolasi sejak saat itu. Tindakan pengendalian rabies yang diterapkan pada tahun 1926, membuat anjing asing tidak dapat memasuki pulau Bali. Oleh karena itu, anjing-anjing ini berkembang biak dan bebas berkeliaran selama ribuan tahun dengan perubahan genetik yang sangat terbatas. Anjing Kintamani memiliki ciri-ciri umum, bertelinga tebal dan berdiri tegak. Lalu matanya berbentuk lonjong dengan bola mata berwarna coklat gelap dan bulu mata berwarna putih. Hidung berwarna hitam kecoklatan dan bibir berwarna coklat kehitaman. Sifat umum lainnya adalah pemberani, waspada, tangkas, dan rasa curiga yang cukup tinggi. Anjing Kintamani juga dikenal sebagai penjaga yang handal. Sebagai pengabdi yang baik terhadap pemiliknya, tidak lupa kepada pemilik atau perawatnya. Selain itu, anjing ini suka menyerang anjing atau hewan lain yang memasuki wilayahnya dan juga menggaruk-garuk tanah sebagai tempat perlindungan. Terima kasih telah menonton! Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye!